Hai semuanya, kalian tuh ngerasa nggak sih kalau sekarang hidup kita tuh kayak nggak bisa lepas dari apa yang namanya TikTok? Kalian tuh pasti kan bangun tidur kayak buka TikTok, lagi di kelas tuh jam pelajaran buka TikTok, istirahat buka TikTok, istirahat kerja tuh kalian juga buka TikTok. Sampai kalau misalkan kalian lagi masuk ke toilet, buang air besar, itu kan kalian pasti juga buka TikTok kan? Nah, karena memang sih di TikTok itu ada banyak macem-macem kontennya, ada A Day In My Life, terus konten-konten tutorial, konten-konten OOTD, sampai yang cuma joget-joget tuh kan juga ada. Terus nontonin konten-konten yang seberbagai macam itu juga pasti nimbulin banyak reaksi. Kayak misal nih, kalau ada konten A Day In My Life itu, kita tuh bisa apa ya, kayak ikutan happy gitu. Seolah-olah kita tuh diajak masuk ke kehidupan mereka. Jadi kita kayak yaudah happy aja gitu, ngikutin kehidupan di kuliah lah, kehidupan di kerja, dan macem-macemnya itu. Terus ada juga orang-orang yang bikin konten pamer. Pamer barang inilah, pamer barang itulah, pamer barang A, B, C, D, E, F, G, sampai Z itu mereka pamerin. Nah, ada beberapa orang yang waktu nonton konten-konten kayak gitu, justru termotivasi buat, oh aku harus punya tuh barang-barang kayak gitu. Tapi di satu sisi, ada juga yang bikin kita tuh justru rendah diri gitu. Kayak, emang iya ya, kalau misalkan kita tuh mau sukses, kita harus punya hidup yang enak kayak gitu. Contoh nih, kayak aku punya kasus dari temen aku. Aduh, ini lucu banget sih, tapi kalau dipikir-pikir ya agak miris juga. Jadi tuh, baru-baru ini, aku punya temen. Dia tuh ngabarin ke aku dan temen-temenku yang lain, kalau misalkan dia tuh mau nikah. Ya kita seneng dong. Tapi, di satu sisi dia juga ngabarin kalau dia itu baru aja gagal nikah. Dan ini cuma karena dream wedding ceweknya itu harus sama kayak apa yang dilihat di TikTok. Kayak kalian kebayang gak sih? Ada orang batal nikah cuma gara-gara TikTok. Nah, kasus kayak gitu itu sesuai banget sama masyarakat Indonesia yang hidupnya disetir sama TikTok. Video-video itu yang kita tonton setiap hari secara gak sadar juga nyiptain standar baru. Jadi kita tuh pengen banget ngikutin semua yang ada di FYP. Nah, saking parahnya standar-standar itu tadi, sampai ada istilahnya, yaitu standar TikTok. Kalian tuh kepikiran gak sih, kalau misalkan TikTok itu udah bener-bener kayak racun. Ya kan? Terus apa sih pentingnya standar TikTok ini untuk dijadiin acuan hidup buat kita? Nah, inilah saatnya kita bahas. Jadi yang pertama, TikTok itu ibarat raja di media sosial. Nah, media sosial tuh kan ada macem-macem. TikTok itu cuma salah satunya. Dia punya banyak temen nih, kayak ada Instagram sama Youtube. Nah, temen-temen medsosnya TikTok yang lain, kayak Instagram sama Youtube tadi, sampai ikut-ikutan bikin fitur yang mirip. Yaitu Reels sama Shorts yang sebenernya mirip-mirip tuh, kayak fitur-fitur di TikTok. Jadi secara gak langsung, hal itu juga nunjukin kalau TikTok itu udah jadi benchmark baru buat media sosial. Yang kedua, kalau ngomongin orang Indonesia yang hidupnya disetir sama TikTok tadi, sebenernya bisa loh kita kaitin sama fakta. Karena ada tuh data dari We Are Social, kalau misalnya pengguna TikTok di Indonesia, yang awalnya cuma 126,83 juta orang per Januari 2024, sebenernya tuh udah banyak banget sih. Tiba-tiba nambah, jadi 127,5 juta orang. Ini per April 2024. Sekarang kalian bayangin aja, dalam waktu 3 bulan, dari Januari, Februari, Maret, April, itu nambahnya 1 juta pengguna. Jadi tuh gak heran, kalau misalnya Indonesia tuh jadi peringkat pertama negara pengguna TikTok terbanyak. Nah, Dr. Indrawan, founder CIAS, juga pernah bilang tuh, kalau misalnya TikTok itu udah kayak candu digital atau opium modern. Soalnya, aplikasinya tuh kan emang didesain buat bikin kita kayak ngerasa betah banget. Kayak lihat aja deh, konten-konten itu kan seru, cepet, gampang diakses. Kayak di mana aja tuh diakses bisa. Terus kita, kalau misalkan scrolling sampe pegel, video di TikTok itu gak bakal ada abisnya. Karena ya emang didesain kayak gitu. Pokoknya bikin kita tuh terus penasaran gitu. Sama ya puas secara instan. Tapi ya balik lagi, seseru apapun TikTok, tetap ada efek samping yang super duper membahayakan. Ini ada namanya, yaitu standar TikTok. Gampangnya, itu tuh kayak bikin kita ngerasa harus selalu ngikutin hal-hal yang lagi viral dan populer. Dan secara gak sadar, kita tuh juga bisa kejebak gitu dalam pola pikir yang ya pokoknya semuanya tuh harus sama kayak ada di TikTok. Padahal kalian tahu sendiri kan, kalau misalkan hal-hal itu tuh gak realistis dan bahkan belum tentu baik juga gitu buat kita. Nah, sesuai dari apa yang aku lihat di TikTok, ada banyak banget standar TikTok yang sering muncul. Pertama, standar kecantikan. Standar kecantikan itu sebenarnya udah ada dari zaman dulu ya. Bahkan sebelum medsos-medsos ini tuh juga berkembang gitu. Tapi di TikTok, ada tuh standar kecantikan supaya kita semua ini punya kulit yang cerah dan juga mulus. Standar ini juga tuh yang suka nyiptain istilah Aura Maghrib buat ngomentarin perempuan-perempuan berkulit soal matang. Komen satu ini udah sering banget kita temukan ya di berbagai macam konten. Bahkan, kalau misalkan ada video-video yang gak lagi ngomongin warna kulit juga bisa kita temuin tuh. Komen Aura Maghrib. Netizen yang masih waras sampai udah kesel sendiri gara-gara mereka tuh marah-marah sendiri perkara istilah yang satu ini. Terus yang kedua, ada gaya hidup. Jadi, di TikTok ada banyak banget konten creator yang sering pamer gaya hidup mewah. Ya, kayak aku bilang tadi, pamerin inilah, itulah, dari A sampai Z, itu mereka pamerin semua, mereka tunjukin di TikTok. Nah, sebenernya ya, konten-konten itu kan harmless. Tapi itu juga secara gak langsung mempengaruhi persepsi orang-orang kalau misalnya hidup mewah sama dengan kesuksesan atau hidup mewah sama dengan bahagia. Nah, ketiga, ada sosial perilaku. Ya, ini gak jauh-jauh sih sama sosial perilaku yang sering kita temukan di TikTok. Kalau di TikTok, popularitas itu diukur dari jumlah followers dan juga jumlah engagement. Cuman, para konten creator yang sering kita lihat tadi, itu tuh pasti rela ngelakuin apapun buat selalu terlihat penghibur supaya engagement mereka tuh gak turun. Jadi, gak jarang juga tuh kalau misalkan kita ngeliat mereka suka ngikutin tren-tren yang lagi viral gitu. Tapi, sebenernya, TikTok itu juga punya hal positif. Ada orang-orang yang terhibur, termotivasi, terinspirasi. Ya, pokoknya tiga itu deh hal positifnya. Jadi, ada salah satu psikolog Kak Sabrina Maida yang pernah bahas tentang hal ini di K-Pots. Jadi, di situ Kak Sabrina Maida tuh bilang kalau misalnya sosial media itu bisa jadi dua mata pisau. Sosial media sosial tuh ini banget loh, bisa menjadi dua mata pisau yang tajam. Di satu sisi membuat kalian haus informasi, kalian tahu banyak informasi, update. Tapi di sisi lain juga kalau tidak digodakan dengan baik, itu juga bisa menyerang diri kita. Ketika nonton video 15 detik gitu ya, ciri-ciri NPD gitu. Kayaknya ini cowo gue nih. Ini kayaknya diri gue nih. Padahal 15 detik itu tidak bisa mendeskrisikan. Merangkum semuanya. Merangkum semuanya. Dua mata pisau ya. Jadi, di satu sisi, mereka tuh punya segudang hal-hal positif. Kayak yang aku bilang tadi. Tapi di sisi lain, mereka juga ngasih hal-hal negatif. Nah, sosmed itu sebenarnya punya yang namanya algoritma. Kalau di TikTok, algoritmanya itu dirancang buat ngasih asupan konten yang sesuai sama minat penggunanya. Misal nih, gampangnya, kita lagi nonton satu konten yang genrenya tuh A. Nah, konten-konten serupa bakal muncul terus tuh di FYP kita. Makanya, kita tuh kadang suka kayak, buset, tadi kan udah nonton K-pop, nonton ini, tiba-tiba FYP jadi K-pop semua. Atau habis nonton video kucing, tiba-tiba jadi kucing semua. Nah, sebenernya keren sih algoritma itu. Kayak apa ya, seolah-olah nyesuaiin gitu selera kita sama konten-konten yang nantinya bakal muncul. Tapi, hal kayak gitu justru bisa juga ngejebak kita dalam namanya echo chamber. Nah, echo chamber ini merupakan istilah. Jadi, kita itu cuma terpapar sama sudut pandang dan gaya hidup tertentu aja. Gak ada tuh yang namanya diversifikasi informasi dan perspektif. Kayak, apa ya, yaudah, kita bakal nge-stuck di satu perspektif aja tanpa merhatiin kalau bakal ada perspektif yang lain. Nah, di sini ada juga penelitian dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Tahun 2024, penelitian itu nunjukin kalau misalnya TikTok itu memang punya banyak konten yang racun. Dan di sini, target pasarnya tuh lagi-lagi genzi. Genzi-genzi yang suka konsumtif dan labil. Rasa gak sih kalau misalnya kadang-kadang kita tuh suka beli barang yang cuma buat ikut trend doang gitu. Bukan karena kita tuh butuh. Sampai-sampai kadang-kadang kita juga lupa sama kondisi dompet pribadi. Nah, per-tiktok-tiktokan ini bikin genzi punya tantangan besar. Yaitu nge-balance antara dunia nyata sama dunia digital. Soalnya nih, tiktok yang awalnya tuh emang cuma ya platform hiburan digital aja tapi makin lama justru bisa mempengaruhi cara hidup penggunanya. Nah, ada tuh satu buku yang pernah aku baca judulnya Generation Z A Century in the Making. Jadi, di buku itu bilang kalau misalnya media sosial kayak tiktok itu justru punya peran penting buat ngebentuk identitas penggunanya. Nah, tiktok si aplikasi ini dipake sama genzi buat ngebangun citra diri mereka. Jadi tuh gak jarang kalau misalnya kita ngelihat konten creator yang masih genzi-genzi itu suka cari validasi entah lewat likes, lewat komentar dan juga lewat jumlah followers. Nah, ini letak bahayanya. TikTok itu juga sering nampirin kehidupan yang serba ideal kayak kulit mulus, tubuh yang fit, gaya hidup mewah. Ada semua tuh di tiktok. Mereka bikin seolah-olah hal-hal kayak gitu tuh bisa dicapai sama semua orang. Padahal ya sebenarnya kita semua juga tahu kalau misalkan apa yang dilihat di layar belum tentu sama kayak apa yang terjadi di dunia nyata. Nah, ada lagi nih penelitian dari Stikes Panti Waluya tahun 2022. Penelitian ini bilang kalau sisi negatif tiktok itu bisa ngerusak pola pikir penggunanya. Yah, lewat konten-konten itu tadi kadang-kadang kita suka ngerasain secure lah, overthinking lah, tuh jangan-jangan gara-gara kebanyakan nonton tiktok. Terus ada juga kan konten creator yang sering bikin video a day in my life. Habis itu ya, habis kita nonton nih, kita jadi pengen ngikutin kayak, wow, inilah saatnya aku berkarya menjadi konten creator a day in my life. Padahal sebenernya konten kayak gitu juga bisa ngebahayain privacy. Karena secara gak sadar ya, kalau misalkan kita bikin konten-konten kayak gitu, kita justru bisa ngebagiin isi rumah kita tuh kayak gimana, lokasinya, berkas-berkas penting kayak apa, yang harusnya tuh gak kita tunjukin ke stranger gitu. Nah, hal-hal kayak gitu juga harus dipertimbangin. Terus kalian kebayang gak sih kalau misalnya standar kecantikan dan kesuksesan di TikTok itu nantinya bisa jadi patokan di kehidupan nyata. Kayak apa ya, hal itu tuh bisa bikin kita tertekan gitu loh. Tekanan buat selalu menuhin ekspektasi itu pasti gede banget. Harus tampil sempurna lah, harus selalu on point lah. Pokoknya persis kayak apa yang dilihat di FYP-FYP masing-masing. Itu tuh bikin kita terjebak sama siklus banding-bandingin diri yang super duper gak sehat. Nah, terus gimana dong cara kita ngatasiin tekanan dari standar TikTok itu? Oke, oke. First thing first, kita harus sadar. Sadar, sadar, sadar kalau apa yang kita lihat di TikTok itu gak semuanya real. Anggap kayak ya ada orang lagi syuting film gitu. Nah, konten-konten itu emang sengaja dibuat cuma buat naikin engagement. makanya kita sebagai para penonton, sebagai para pengguna itu juga harus apa ya? Bedain gitu loh antara dunia digital itu tadi sama realita hidup kita sendiri. Soalnya, kebahagiaan yang bener itu datangnya tuh bukan dari seberapa banyak likes atau followers yang kita punya. Tapi justru dari hal-hal lain yang bisa bikin kita happy. Dari diri kita sendiri perlu ada kesadaran kritis buat seenggaknya ngelola main sosmed dengan bijak. Nah, konten-konten yang positif tadi bisa jadi motivasi tapi yang ngerusak mindset juga harus dihindari. Nah, daripada kita ngekorin kebahagiaan orang lain gimana kalau kita semua sepakat. Sepakat bareng-bareng rame-rame semuanya di seluruh dunia ini buat ngiptain kebahagiaan kita sendiri masing-masing. Eh, atau jangan-jangan kalian sendiri juga pernah kejebak ke desainer TikTok. Coba share di komen ya. Siapa tau aja nih cerita kalian itu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Sampai jumpa di video продолж Pokemon Terima kasih telah menonton! Terima kasih.